Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Keputusan Gibran Raga Bumingra Kamanarima Pinangan Prabowo Subianto menjadi jawab ras menuai sorotan publik. Bahkan gini beredar video lawas Ketua Umum PDI BMEKWT Sukarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat Rapat Kerja Nasional atau Ragenas II PDIB pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung Capras dan Cawapras berdasarkan amanat Kongres 5 PDIB. Oleh sebab itu seluruh kader PDIB diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya Megawati mengatakan kader PDIB harus patuh aturan partai. Di satu sisi video lawas itu kembali viral. Di tengah keputusan Gibran menjadi Cawapras Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait melangkah politik Gibran. Dikuti dari Kompas.com hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIB yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Kalau saya dalam keputusan Kongres Partai makanya banyak yang selalu mau memutar balikan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja tidak pernah mau mencalonkan seseorang bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.